Keadilan merupakan istilah hukum yang mendasar karena hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, keadilan menjadi bagian tak terpisahkan dari ilmu hukum agar keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Hal tersebut merupakan bagian dari materi yang disampaikan oleh Prof. Fokke dari Maastricht Universiti Belanda kepada mahasiswa Fakultas Hukum UB. Prof. Fokke Verhout dari Maastricht Universiti Belanda memberikan kuliah tamu dengan tema Filosofi Hukum dari Keadilan. Tema ini penting karena keadilan merupakan kata yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Menurut International Relations Official VHUB, Priska Listining Room, Filosofi Keadilan ini menjadi bagian penting dalam ilmu hukum. Hal itulah yang disampaikan oleh Prof. Fokke dalam materinya. Iya, jadi yang pertama keadilan itu adalah merupakan istilah hukum karena di Undang-Undang Dasar kita sendiri ada enam kali penyebutan kata keadilan. Tapi seringkali memang mendefinisikan keadilan itu sangatlah susah karena itu adalah pertanyaan yang cukup filosofis dan banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh Prof. Fokke yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami yang nantinya akan berpraktek hukum untuk memahami lebih dalam bagaimana mendefinisikan keadilan dan menerapkannya di dalam kasus-kasus hukum. Keadilan dalam ilmu hukum sendiri selanjutnya terbagi dalam tiga hal yang juga diuraikan oleh Prof. Fokke agar dapat dipahami oleh mahasiswa ilmu hukum UB. Berbagai bentuk keadilan yang dibahas oleh Pak Fokke tergantung dari sudut pandang apa. Misalnya dari sudut pandang hukum perdata itu dikenal dengan istilah keadilan komutatif di mana kita bertukar prestasi gitu ya, akan kita berkontrak. Kemudian di ranah hukum pidana juga dikenal dengan keadilan retributif di mana ketika seseorang itu dianggap melakukan pelanggaran hukum maka dia akan dihukum oleh negara dengan hukuman yang setimpal yang kemudian membuat society itu menjadi harmonis kembali. Terima kasih telah menonton!